6. Cara berkembang biak dan, bersosialisasi. Kucing palas berkembang biak antara bulan Desember dan Maret. Musim kawin mereka relatif singkat dan betina biasanya melahirkan antara bulan Maret dan Mei setelah periode kehamilan berkisar antara 60 hingga 80 hari. Kucing palas biasanya memiliki 3 hingga 4 anak kucing, tetapi terkadang manul betina dapat melahirkan hingga 8 anak kucing. Juga, anak kucing palas tumbuh sangat cepat. Terlepas dari periode kawin singkat yang mereka jalani, kucing palas, sebagian besar, menjalani kehidupan menyendiri. Mereka terkenal teritorial dan sulit dipahami dengan jantan dan betina menggunakan aroma mereka untuk menandai wilayah mereka berkisar 3 mil. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu hari mereka di gua-gua, celah-celah atau liang. Mereka keluar hanya pada waktu senja terutama untuk berburu. Studi perilaku mereka mengungkapkan bahwa kucing palas bahkan tidak suka ditemani kucing palas lainnya.